Selain kaya sumber daya dan keindahan alam, pulau Kalimantan juga dikenal memiliki beragam kuliner khas menarik. Salah satunya hidangan umbut nyur gangan walu. Hidangan ini akan terasa lengkap bila digampingi ikan haruan atau gabus goreng serta sambal terasi. Hidangan umbut nyur gangan walu atau bisa juga disebut sayur jantung batang kelapa yang dicampur dengan labu ini mungkin asing bagi warga Nusantara. Tapi bagi masyarakat Kalsel kuliner ini menjadi santapan favorit. Apalagi jika gangan ini disantap dengan lauk ikan haruan atau gabus tentu akan terasa lebih nikmat. Hidangan umbut nyur gangan walu ini merupakan sayur tradisional banjar yang memiliki cita rasa yang tinggi. Hidangan ini sering disajikan sebagai menu wajib dalam beragam hajatan seperti acara perkawinan atau syukuran. Hidangan umbut nyur gangan walu berlemak ini rasanya segar, sedap dan gurih. Proses membuatannya terbilang sederhana dan sedikit agak lama karena memerlukan bahan-bahan dapur yang banyak. Awalnya siapkan bahan utama jantung batang kelapa dan labu. Selain itu siapkan juga bahan lainnya sebagai bumbu seperti kemiri, bawang merah dan putih, cabai kering, ketumbar, jahe, kencur, lengkuas, serai, kunyit, asam, terasi, garam, gula, santan dan penyedap rasa. Cara membuatnya diawali dengan cuci bersih bahan utama yang sudah dipotong. Kemudian rebus hingga matang, namun jangan buang air sisa rebusan. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan, campurkan dengan bahan utama yang sudah direbus, diaduk hingga merata dan matang. Jika porsi yang diolah banyak, pengerjaannya cukup melelahkan, setidaknya butuh waktu beberapa jam. Dari memotong bahan utama, mengiris, meracik rempah, hingga merebus dan memanggang lauknya. Baru setelah itu semua bahan dan rempah dikombinasikan jadi satu. Salah seorang warga pembuat hidangan umbut Nyiur Gangan Waluh mengatakan, hidangan tradisional ini biasanya ia buat saat ada hajatan atau syukuran. Untuk mengerjakan hidangan secara banyak, ia selalu dibantu oleh anak dan keluarga lainnya agar pengerjaannya tidak lama dan melelahkan. Itu berapa lama tuh proses masaknya tuh? Selama lima jam. Ini memang khas gak? Di sini lah.